Polres Minahasa bersama pemerintah Kabupaten Minahasa dan Forum Komunikasi Antar Pimpinan Daerah atau Forkopimda menggelar rapat koordinasi dalam rangka membahas pencegahan penyebaran COVID-19 di masa libur panjang dan cuti bersama. Rapat tersebut dilaksanakan di Ruang Maesama Polres Minahasa pada Jumat 23 Oktober 2020 yang dihadiri oleh Kapolres Minahasa AKBP Hens Limoninkai SIPMSI mewakili Bupati Minahasa Stek dan Minahasa Fritz Muntu Esos dan mewakili Dandim 1302 Minahasa Kapten Infantri Doni Lumenta. Kapolres Minahasa dalam sambutannya mengatakan Di masa libur panjang mendatang, diharapkannya tidak akan muncul kluster-kluster penyebaran COVID-19 di Minahasa. Bahkan dimintanya masyarakat Minahasa dapat mewaspadai sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sama hal pula yang disampaikan Bupati Minahasa yang diwakili oleh Sekda Kabupaten Minahasa Fritz Muntu Esos. Ia mengatakan, menjelang libur panjang, sesaran dari masyarakat adalah tempat-tempat wisata. Dan untuk mengantisipasi hal tersebut, pihaknya menghimbau pengelola pariwisata agar membatasi orang yang masuk dan tetap menerapkan protokol kesehatan. Terut hadir juga dalam kegiatan itu, Dari Mako Polres, Sintia Boyo, Humus TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!